Haleluya, silakan dulu Bapak-Ibu sekalian dalam semakin terkoneksi diberkati, gimana contohnya? Pasti luar biasa, haleluya Pada siang-siang saya mengajak kita membuka kitab Habakkuk Pasal yang pertama Saya mengajak kita membaca yang kedua sampai ayat yang keempat Kitab Habakkuk Pasal yang pertama dan yang kedua sampai ayat yang keempat menulis demikian Habakkuk Pasal yang pertama dan yang kedua sampai ayat yang keempat Berat olama lagi, berat olama lagi dalam pasal Yusuf Halam, Tuhan aku berkeria, tetapi tidak kau dengar Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong Beratah, lain, akan memperlihatkan kepadaku kejahatan Sehingga aku menambang kelolitan Ya, annyaya dan kekerasan ada di depan mataku Perbantahan dan ketika yang terjadi Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya Dan tidak pernah muncul keadilan Sebab orang fasik mengepang orang benar Itulah sebabnya keadilan muncul terbaik Nah, Bapak Ibu segera sekalian pasti dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya Kita pasti pernah mengalami struggle Mengalami bergumulan dalam imam kita Kita pasti pernah mengalami krisis dalam imam kita Kita pasti pernah mengalami goncahan dalam imam kita Yang membuat kita ragu, yang membuat kita timbang Yang membuat kita mempertanyakan Tuhan Tapi Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu, kapan saya mengalami krisis dalam imam saya? Kapan Bapak Ibu, kapan saya mengalami pergumulan dalam imam saya? Makin kita seperti Nabi Habakuk yang pertama Ketika kau berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan tidak mendengar doamu Ketika kau mencuri kepada Tuhan, minta pertolongan Tapi Tuhan tidak mengalami kau Pasti setiap kita pernah mengalami satu masa Dimana kita berdoa, Tuhan seperti yang diam Dimana kita meminta kepada Tuhan Tuhan tidak menjawab kita Tuhan seperti yang tidak bekerja Tuhan seperti yang tidak menolong Tuhan seperti yang tidak membela kita Nah di saat itu, kita berdoa dipergumulan struggle Dalam imam kita Bapak Ibu, kapan saya sekalian jujur sebagai pendeta Saya pernah mengalami masa-masa yang berat Yang berat saya berkumpul dalam imam saya Bapak Ibu, kapan yang lalu saya masih ingat Keditamponakan saya, kena demam berdarah Waktu itu Jakarta banjir besar Setelah banjir surut, dia kena demam berdarah Dirangkan di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Barat Saya waktu itu ada di Batam, dikotong Saya kembali ke Jakarta Waktu saya sampai di rumah sakit, saya kaget Kondisinya sudah parah Perutnya sudah membuncit Kemudian poli-polinya sudah merah Dan dia sudah tidak sadar lagi Waktu saya tanya sama dokternya, dok Kenapa pasien sudah dapat ini tidak dimasukkan di ICU Kenapa dia dirawat sebagai kamar biasa Tapi dokternya juga tertawa, dia tidak menjawab Saya tidak tahu apa alasannya Dan saya melihat kondisi yang begitu parah Sebagai uncle, sebagai paman, sebagai om Saya hancur hati Saya datang kepada Tuhan, saya mencubit, saya berdoa Saya minta tolong kepada Tuhan 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 Saya berdoa, saya bicara tentang doa yang powerful Doa yang dasyat, doa yang luar biasa Biasanya saya berdoa itu seru banget Saya berdoa Tuhan, biasanya dengar doa saya Saya diisi dengan Pak Api Kalau sering banyak berdoa Baga doa kamu itu dasyat Doa kamu itu luar biasa Semua kekuatan doa, semuanya daya doa Semua jurus doa saya keratkan Supaya ulangkan saya bisa sembuh Nah Bapak Ibu, saya sekalian saya tahu Orang yang sakit demam berbalangkan Semua berlakan saya Banyak orang sakit demam berbalang Dan selamat, dan survive Bisa bertahan Saya minta kemurahan Tuhan Saya minta puas kasihan Tuhan Sebab Tuhan menyentuhkan Pertuas kasihan kepada pelakang saya Dan dia bisa bertahan Dan dia bisa selamat Dia bisa hidup Sudara, saya ini pendeta Saya doakan orang, orang sembuh Saya doakan orang sakit, orang sembuh Tapi heran, saya berdoa kodakan untuk pelakang saya Tuhan dia Tuhan dia berbuat apa-apa Tuhan dia berkerja Tuhan dia menggela Dan Tuhan dia menggengar Tuhan saya Walikan saya meninggal Tuhan saya Tuhan saya Tuhan saya Tuhan saya Semua orang pertumbuhan Tuhan saya Tuhan saya Bapak Ibu, saya sekalian Tapi kamu berdoa sama Tuhan Kau menjelit kepada Tuhan Kau minta tolong kepada Tuhan Jadi Tuhan tidak mencoba Tuhan tidak menolong Tuhan tidak melakukan apa-apa Tuhan juga Pasti Semua kita pernah mengambil hal itu Kita mengambil sesuatu dalam iman kita Tapi Tuhan Kita mengambil sesuatu dalam iman kita Seperti apa itu? Ketika Tuhan Ibu, saudara sekalian Bukannya diperkati Tapi hidup kita malah mengalami banyak masalah Bukannya hidup kita makin naik Atau hidup kita makin gelap Seperti persepat, persotan Terlalu sedang Hidup kita bukannya makin diperkati Hidup kita bukannya makin enak Hidup kita bukannya makin nyaman Hidup kita malah Tunggu seperti persotan Kita mengalami banyak masalah Yang beruntung kerja di dalam hidup kita Satu bulan setelah ponakan saya meninggal Apa saya begitu sedih Kalau ini cucu kesayangan Cucu pertama Dia sedih Tiap hari dia menangis Tiap hari dia kepikiran cucunya Saya menyadari bagi orang tua Lebih baik dia meninggal daripada Lihat cucunya meninggal Sudara Dia tak tinggal Dia rasa kiri Amin sekali Satu bulan setelah itu Bapak saya kena serangan jantung Di bawah Di rumah saya Dia jantung di daerah sekitar sini Nama-nama saya seorang istri Yang baik menemani Di rumah saya Tiga istri Sepanjang malam Bapak saya tidak tidur Besoknya dia unfound Dia stroke Bapak ibu saudara sekalian Setelah yang lalu Baru pun akan saya meninggal Sekarang papa saya ada di IC Di rumah sakit Jantung Nama saya Ada di rumah sakit Ibar Suha Kata saya Bersama saya Ditelepon Saya sudah kembali ke Batang Lalu saya ditelepon Untuk ke Jakarta Tolong di rumah sakit Dua rumah sakit berbeda Saya tidak mau baca Di Jakarta Saya buka kacang aku Di tempat saya tinggal Karena hanya hantam tangan saya Yang berobek Sudah Di situ saya berkata Tuhan Ada dua Tuhan Yang kita akan Perkanyakan kepada Tuhan Ketika kita dalam Selatan Perpanyakan yang pertama Kita akan berkali Waaay Mengapa Tuhan Mengapa Tuhan Mengapa Tuhan Mengapa ini terjadi Mengapa saya mengalami ini Mengapa Tuhan Tapi kembali Apas tangan saya Yang berkata Bukan dengan kedua Kita akan bertanya Mengapa Tuhan 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 Memangkan Mengapa Tuhan Hantam Tuhan Yang merupakan Atkaman Berkat yang kau terima Dalam masalah Beruntung Kau terima Kau mempunyai Suwak Bergumulan Dalam iman Sesudah Dan itu Mungkin Sesudah Kau mempunyai Bergumulan Dalam iman Kau melapikan Pergumulan Dalam Bidik ini Apa yang kau pikirkan, apa yang kau harapkan, apa yang kau impikan dengan fakta realitas yang kau hadapi, bertolak belakang. Kita rasa semingkai hidup ini, kita berpikir akan melakukan keal, tapi fakta membuat hidup kita ketik. Sehingga kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan tidak terjadi, fakta realitas bertolak belakang dengan apa yang kau bayangkan, bertolak belakang dengan apa yang kau pikirkan. Idealmu dengan realitas bertolak belakang, bertolak belakang. Sementara dulu saya berpikir, life is beautiful. Hidup ini indah, sedangkan saya, hidup ini indah. Wah itu pikiran anda, itu harapan anda, itu idealnya, life is beautiful, ada lagunya. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Itu lagunya saudara, itu juarinya, itu idealnya, itu harapannya, life is wonderful, life is beautiful. Tapi semua nanya, fakta nya, hidup menyakitkan, fakta nya, hidup penuh keseditan, fakta nya, hidup penuh ketinggian, fakta nya, hidup penuh keseditan, fakta nya, hidup penuh keseditan. Sehingga di fakta realitas yang kita alami, bertolak belakang, dengan apa yang kita pikirkan, yang kita impikan, yang kita bayangkan. Kita berpikir, waktu muda, masalah dengan cowok, yang kita cintai, kita anggapnya pangeran, tidak manggihkan, kita pikirkan kita berikah dengan sang pangeran, maka hidup kita akan seperti Cinderella, berakhir happily ever after, ini berbahagia selama lamanya. Tapi faktanya, suamimu bukan pangeran, faktanya suamimu monster, saudara, cerita hidupnya bukan Cinderella, tapi beauty and beauty, saudara. Cepat yang kita berpikir, Tuhan, apa yang kita hadapi kenyataan, dengan realitas itu bertolak, belakang. Saya punya teman, punya dua anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan kesayangan, dan anak laki-laki itu kebanggaan, yang akan meneruskan maka batu warga. Orang saya ini kan, anak laki-lakinya, masnya, saudara, kesayangannya. Dia berharap anak laki-lakinya akan jadi orang, dia berharap anak laki-lakinya dia akan membawa maka batu warga. Apa daya, fakta, berkata berbeda. Anak laki-lakinya ini kecantuan, game, sampai stress berat seperti orang gila, saudara. Sama-sama beritahu, ada orang tua mana yang lancur. Ada orang tua mana yang akan rumuh menjadi fakta, realitas, ada yang dibanggakan, ada yang diharapkan. Dan data, stress, seperti orang gila, saudara. Kemudian diberkati Tuhan. Sama-sama berita, ketika aku mengalami kekecewaan dalam hidupnya, hidupnya tidak seindah yang kebayang. Hidupnya tidak seperti yang kau bayangkan. Disitulah kita mengalami straga dalam iman kita. Yang keempat, mungkin ketika kau mengalami ketidakadilan. Habis kebelian, keadilan muncul berbalik. Orang hasil menang. Bukan, saudara, orang, orang benar, darah. Bukankah? Saudara, 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 saudara. Saudara, jujur, kadang-kadang saya berpikir, why isn't fair? Hidup ini tidak adil. Saya sama lain menyebabkan mirip banget, saudara. Bukankah, tapi dengan jenisnya kombeda. Saya lebih baik bagi dia, karena sahabat Tuhan, saudara, amat? Saudara, kadang-kadang hidup ini tidak adil. Ada orang lebih select dari kita. Cowoknya banyak, saudara. Kami memang cantik jenis, kamu memang ada yang bau, saudara. Tetapi diperkati hidup tidak adil. Apalagi sekarang dalam hidup ini sebagai orang Kristen, kita melihat ketidakadilan. Kita hidup saleh. Kita percaya kepada Tuhan. Kita ibadah digibikin untuk pelan gereja yang luar biasa. Tapi hidup kita tidak diperkati. Rumah tangga kita gak cobalau. Anak kita berantakan. Eh, tetamlah kita. Yang namanya si kafir. Yang gak kenal Tuhan. Hidupnya bener-bener saja. Rumah tangga yang aman-aman saja. Kampangnya bagus-bagus saja. Anak-anaknya IPRP saja. Betul, saudara. Kisahnya tidak adil. Tuhan saya orang benar. Saya salah, saya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Hidup saya tidak beribadah dari dia. Hai! Allah! Saudara, kalau kita bisa dekat tidak adil, memang hidup tidak adil. Apalagi kita orang Kristen. Kita benar-benar diperlakukan tidak adil. Kalau saya berbicara tentang anianya, itu real. Itu nyata. Anianya itu bukan dongeng. Bukan fiktif. Anianya itu real, nyata, saudara. Saya baca satu berita dan saya kaget satu berita data global. Anda tahu gak dalam sebulan secara seluruh dunia, secara global, ada 200 gereja yang dibakar. Gereja yang ditutup, gereja yang dibakar beribadah. Dalam satu bulan, ada 200 gereja di seluruh dunia mengalami anihaya. Anda tahu gak? Dalam satu bulan, ada 300 orang Kristen yang dibunuh, yang disiksa, yang diperkosa, yang dipercayakan, termasuk ahok, saudara. Karena imannya terkadang, tuh, saudara, anginya itu real. Anda baca di Facebook, viral banget beberapa waktu lalu. Ketika ada seorang bapak, dia buat kapak, dia buat gergaji untuk membubarkan anak sekolah minggu. Dia masih tergabung dengan anak sekolah minggu. Beribadah. Buat kapak, bapak, gergaji. Lebih banget, ya, les. Betul gak? Untuk ubahin anak sekolah minggu, lu gak usah belok bergaji. Lu gak usah bawa kapak. Itu lebar banget. Anak sekolah minggu dikontaknya, nanti, saudara. Tumpahin, betul gak, saudara. Seperti diperkati orang anak sekolah minggu, merberibadah, jatah bisa. Seperti anginya itu real, anginya itu nyata. Kita tinggal hati, saudara. Kita bukan gereja, bangun-reja setengah mati. Orang lain, gampang sekali, saudara. Seperti yang diberkati, nanti, saudara. Dan akhir, sekali kita mengalami hal itu. Seperti yang diberkati Tuhan, karena imanmu kepada Tuhan, aku dilarang menikah. Karena imanmu kepada Tuhan, aku tidak hanya bangkat. Karena imanmu kepada Tuhan, aku tidak menempatkan fasilitas. Koncaknya iman kita. Koncak, saudara. Koncak, saudara. Ketika kita mengalami itu, dan saya agak, saudara, waktu saya pelajari Alkitab, saya menemukan ayat tentang aniaya. Aniaya, lebih banyak dari ayat tentang berkat. Kenapa? Ayat tentang aniaya, lebih banyak dari ayat tentang berkat. Kita memang diberkati. Tapi siap, ketika kita mengalami aniaya. Hidup Kristus itu bukan cuma berkat, 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 berkat terus. Ada aniaya, ada tandaan, ada kesulitan. Betul, saudara. Jangan bicara hidup Kristus itu jalan-tahun mulus terus, no. Ayat aniaya lebih banyak daripada ayat. Berkat. Kalau Anda sudah tahu itu, harus mengikut Tuhan, ya? Harus mengikut Tuhan, ya? Kasih salam ke ikanamu. Ayat aniaya lebih banyak dari ayat berkat. Kasih salam, saudara, asyik anjaya lebih banyak dari ayat berkat. Sudah lemah Kristus yang menikah dengan istri saya, dia berpikir menikah dengan penerita semua aman. Semua sejahtera. Penyusukan cinta dan menyejahtera. Mereka terbang di rumahnya. Haleluya, haleluya, saudara. Ternyata, peneritanya manusia biasa. Iblis juga bisa lewat, saudara. Kemudian diberkati Tuhan, kita semua bisa mengalami strada dalam imam kita. Dan ketika kita mengalami pergumulan dalam imam kita, kita bertanya. Mengapa, Tuhan? Mengapa saya mengalami ini? Mengapa saya ada di tempat ini? Mengapa? Saya dalam kata seperti mengapa? Mengapa? Saudara, saya belajar dari Musa. Tadi di pada pertama saya bicara tentang Musa. Saudara, orang bilang, what did it at 40? Orang bilang, hidup itu dimulai di umur 40 tahun. Tapi bagi Musa, disaster begin at 40. Bencana dimulai di umur 40 tahun. Dia datang dari Mesir untuk menolong saudara-saudaranya oleh Israel. Tapi dia ditolak oleh mereka. Semua tanya. Yang paling menyakitkan, itu ditolak oleh siapa? Yang paling menyakitkan, itu disakitik oleh siapa? Orang-orang yang kita kasih. Orang-orang yang kita sayangi. Yang paling disayang istri siapa? Yang paling menyakiti istri siapa? Istri sama-saudara, yes, 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 katanya. Ketika di Ibu sederhana sekalian, Musa menolak kami itu. Satu hari dia lihat dua orang Israel bertengkar. Dia bilang memberikan, Eh, tolong sopan bersaudara, joe, noe. Jangan bertengkar. Kita bersaudara. Musung kita bukan sesama Israel. Musung kita ada rabah. Dia pun besi. Mereka malah menolak dia. Cuma dari bahagia Tuhan, seringkala kita menyatakan kebenaran. Tapi kita bukan lagi terima. Kita malah ditolak, saudara. Dan kada-kada itu hidup kita, hancur. Tadi pagi saya tanya, Bapak Ibu, cuma kita akan, Suka kebenaran gak? Anda suka kebenaran gak? Anda suka kebenaran gak? Orang langit jawab sih. Anda suka kebenaran gak? Anan? Suka kebenaran gak? Diharaga suka kebenaran gak? Lako? Anda tidak suka kebenaran. Anda tidak suka kebenaran. Contohnya kita ke dokter. Anda ke dokter, Anda priksa. Dokter priksa sama medis. Akhirnya dokter katakan kebenaran hasilnya. Ibu, Ibu menderita kanker Stadium 4B. Kebenaran. You love it? Anda suka itu? Yes, dokter. Thank you banget. Kau tak pasti menjadikan kebenaran muasa. Yes, thank you. No. Anda suka dokter, dook. Eh? Eh? Drama banget di Korea banget. Kita punya suka kebenaran. Contoh lain para ibu-ibu. Kau tanya sama suaminya. Wanita-wanita kan suka tanya sama suaminya. Kau tanya. Hah? Menurut kamu, aku cantik gak? Nah ini dilema bagi suami untuk menjawab ya. Nah kau benar, aku akan tidak benar. Ya saudara. Kalau suaminya menjawab, aku wadita paling cantik di dunia. Saya pastikan 200% dia bohong, saudara. Tidak, dok. Tapi kita suka dengan kebohongan. Kalau suaminya berapa lumayan, lalatan. Cuma lumayan. Pasti mantan kamu yang lebih cantik kan? Bukan, masalah. Yang mantan berindah muncul lagi deh. Tidak, tidak. Atau aku pakai baju biru. Makanya suaminmu. Tapi, menurut papi, aku pantas gak? Pakai baju biru ini. Nah dilema itu suami jawabnya. Betul gak? Makanya mesti tanya. Pak ini mau jawaban benar atau jawaban bohong. Betul gak, saudara ya? Betul gak? Kalau dijawab gak pantas, pasti istisnya darah. Selalu gak pantas. Lalu negatif, lihat dua. Kalau pakai baju merah, berang di sudut pantai. Kalau pakai baju hijau, abang bohong natal, tidak dikasih aksesoris. Kalau pakai baju biru, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Tidak. Masa mengetahkan kebenaran. Tapi, hujungnya hidupnya hancur. Hidupnya berantakan. Dari anak raja, tinggal di istana, menjadi pelajar di bedi. Soalnya, aku tahu ingat. Musa bertanya, mengapa Tuhan? Karena berlama Tuhan? Tuhan menjauh 40 tahun sekarang. Coba jangkai berkati Tuhan. Kenapa kita mau mistropi, dalam iman kita? Banyak sebab tentu saja. Salah satu sebabnya, karena kita punya konsep yang salah, tentang Tuhan. Kita punya pandangan, yang salah, tentang Tuhan. Karena banyak orang, yang punya pandangan, Tuhan itu adalah Tuhan, yang harus memenuhi, tuntutan kita. Tuhan itu adalah Tuhan, yang harus memenuhi, permintaan kita. Kalau ada berpikir, Tuhan yang anda sembah, di dalam Yesus, Yesus adalah Tuhan, yang memenuhi permintaan anda, anda akan kuciwa, cantik-cantik kuciwa. Kalau anda berpikir, Tuhan yang anda sembah adalah, Tuhan yang akan memenuhi, semua permohonan anda, anda akan berjelah. Banyak orang, yang bisa menganggap bahas, Tuhan itu seperti mesin ATM. Kita datang ke mesin ATM, masukin kartu, kasih password, itu D-O-A, yaitu doa. Kemudian kita mengajukan, permohonan kita, dan kemudian Tuhan menjawab doa, kita. Hey, Tuhan bukan mesin ATM. Atau banyak orang, yang saya menganggap, Tuhan itu seperti, jin dalam botol, saudara. Pernahkah, jin dalam botol, digosok botolnya, jinnya dua, ah, 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 ah. Sebutkan, tiga permintaanmu, betul-betulnya. Tuhan bukan, jin dalam botol, yang kemudian muncul, dan berkata, sebutkan tiga permintaanmu, no, 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 no. Tuhan itu bukan tukang. Ada banyak orang, yang bisa menjadikan Tuhan itu, tukang yang pengalaman Tuhan. Ada banyak kita orang, pesan bapak, ibu, saudara sekalian, kita menjadikan Tuhan itu, juru, juru selamat, juru mudi, juru-juru, tukang, ahli, saudara. Kapan kita perlu, kita cari Tuhan? Saya mau ditahu, keberapa-banyak kita, waktu kita lakukan Tuhan dengan salah, ibu, ibu, mau minta anakmu dijaga, Tuhan, tolong jaga anak saya. Ibu, dia itu Tuhan, bukan negisitor. Kita mau liburan ke luar negeri, kita doa Tuhan, tolong jaga rumah saya. Dia bukan sapang, dia Tuhan, betul-betul. Saudara, satu hari, saya sama istri saya main kemul, bersama punakan. Waktu itu, cari panggilan susah banget. penuh itu parkir. Di sisi saya, dalam apa-apa nakannya, ayo doa dong, minta parkir bersama Tuhan. Tiba-tiba, apa-apa nakannya, yang bantai. Dia itu Tuhan loh, bukan Tuhan parkir. Malahnya, kita sering melanggar, dia tegang, parkir Tuhan. Tolong cari parkir yang strategis, parkir yang negatif, dia bukan Tuhan parkir, tak mas. Saudara, dia bukan Tuhan parkir, dia Tuhan. Saya masih ingat, waktu saya, baru bertobat, berpelayanan, kita ke Lampung. Bayangin anak-anak Jakarta, desa tinggal di AC, hidup nyaman, ke Lampung. Ini lama sekali, lontai, nomborin berkelanen. Kami ke Lampung sekarang. Itu di Lampung, itu masuk di tempat migrasi, ke pedalaman. Misalnya, nggak ada listrik pada waktu itu. Jadi, kami anak muda, semua, lindah pelayanan ke desa, nggak ada listrik, nggak ada masalah, kita tiga di rumah penderitanya. Kalau Tuhan, Tuhan, saya minta Lampung. Takkan listrik pada Lampung, tak mau, karena AC. Jadi, tuan asli minta Lampung. Karena panas, kita buka pintu, kita buka jendela. Eh, masaknya Lampung. Lampungnya seekor, itu hanya tiga jenis, sudah ada ya. Itu nyamuk, beres, tak berawet, weng, weng, weng. Kita semua udah panas, ada nyamuk, nggak bisa tidur. Satu teman saya, kesal banget, dia bertuah, dalam nama Yesus. Aku usir semua, nyamuk-nyamuk, menggaguh ini. Terus saya bilang, bro, dia Tuhan, dia bukan baik, sudah ya, maaf. Kita sering memperalah Tuhan. Kita ingin Tuhan itu, kita yang atur. Tuhan itu, kita yang kendalikan. diiskan. Dia Tuhan. Dia mencipta, kita di ciptaan. Dia itu, apa Tuhan kita, kita nih hambanya. Tuhan, dia ada, Tuhan ada, bukan untuk melayani Anda, tapi kita ada, untuk melayani dia. Tengar, dia ada, bukan untuk melayani Anda, tapi kita yang ada, bukan untuk kita yang ada, untuk melayani Tuhan. Jangan kita yang atur Tuhan, Tuhan yang atur kita. Jangan kita yang kendalikan Tuhan, Tuhan yang kendalikan kita, Dan sepertinya 2018 Jadikan dia Tuhan Yang sesungguhnya dipaksesinya sebagai Tuhan Dalam hidup setiap kita Kita kecuban Kita di amanya Kita di kacungnya Bukan dia kacung kita Bukan dia kacung kita Kebalik Dia tuh Tuhan Kita kacung Kita melakukan apa yang dia mau Bukan dia melakukan Apa yang kita Terus anda mesti bertanya Apa pendeta Terus Tuhan itu siapa sih Pertama Ketika aku memiswa Dalam imanmu Ketika aku istilah mempergumul Dalam imanmu Pesan yang Tuhan Mau sampaikan kepada kita Tuhan itu Adalah Kasih Tuhan Itu Adalah Kasih Satu kata yang bisa Describe Satu kata yang bisa Menjelaskan Tuhan Adalah Kasih Kalau kita bicara Tuhan kita bicara Kasih Kalau kita bicara Mata kita bicara Kasih Kenapa kita besar Kasih Allah akan Dunia ini Sehingga dia mengorbankan Anaknya yang Tunggu Kasih Kita kebakar Kita kebakar Kasih Satu kata yang bisa Dan selalu Mengasihi Setiap kita Satu hal yang Hidup Seberubah dari Tuhan Adalah Kasihnya Adalah kita Banyak orang Kisah Tiga konsep yang Salah Ketika Hal yang dulu Kita alami Hidupi Kalau Tuhan Tuhan bergedam Tidak habis kita Semua Sudara Betul Tuhan kita Tuhan kita Bukan orang yang Penjendam Tuhan kita Full of mercy Penuh dengan rahmat Penuh kemurahan Bagi setia kita Ada banyak hal Bisa berubah Di dunia ini Sudara keadaan Bisa berubah Situasi Bisa berubah Manusia Bisa berubah Tapi kasih Tuhan Tidak pernah bisa Berubah Dalam hidup kita Nasib kita Bisa berubah Kondisi kita Bisa Bisa berubah Bisa Bisa buruk Tapi kasih Tuhan Ingat Tidak pernah bisa Berubah Dalam hidup Setiap kita Kasih orang tua Kepada anak Bisa berubah Kasih suami Sama istri Bisa berubah Contoh paling dampak Saya sering melayani Suami istri Seringkali suami istri Pertu pacaran Pertu pacaran Saya tanya sama Kita tanya sama Si ini Jiriknya Kamu Menikah sama cowok ini Kamu yakin Ini jodoh dari tu Yakin Masih di dalam Yakin Yakin Banyak Pak pendeta Benda Waktu pacaran Yakin Banyak Tapi sudah Melikah 20 tahun Yakin Mereka bilang Jangan-jangan Ini bukan jodoh yang tepat Taya Tidak Dulu waktu pacaran Ada perbedaannya Banyak Banyak perbedaan Akhirnya kita Dengan jenayah Terserah kita Tapi kelihatan Karena pada waktu itu Cintanya banyak Sayangnya banyak Betul Tapi setelah 15-an Menikah Yang muncul adalah Perbedaan Kenapa Sayangnya habis Cintanya habis Sudara Yang muncul Perbedaan Yang muncul Kasih manusia Bisa berubah Tapi satu berita Baik saya sampaikan Kasih Tuhan Tidak pernah Bisa berubah Dalam hidup Setiap kita Apapun Yang kealami Yang tetap Dan selalu Mengasih Setiap kita Yang kejual Kasih Tuhan Tak pernah habis Kasih Tuhan Tidak pernah Berhenti That never Stop Loving you Sekali Dia memilih Mengasih Anda Selama Malamanya Dia akan Mengasih Anda Saya kira-kira Berpikir Tuhan Kasih Itu luar biasa Tuhan Tidak mengasih Orang yang Pantes Tapi orang Tuhan Mengasih Orang yang Tidak Pantes Tuhan Tidak mengasih Orang layak Dikasihi Tapi Tuhan Mengasih Orang Tidak Layak Dikasihi Sama Seperti Kita Saya Segini Pertanya Tuhan Kenapa Tuhan Mengasihi Saya Kenapa Tuhan Pilih Saja Dikendita Dikur Saja Lebih Baik Dari Banyak Orang Sebab Dikendita Sama Bill Gets Bill Gets Lebih Baik Dari Saya Dia Mengorbankan 90% Dari Hartanya Untuk Sosial 90% Dari Income Anda 10% Tidak Dari Income Meninggung Sudara Bill Gets 90% Lebih Layak Bill Gets Betul Saya Cumpang Masih 20% Bill Gets 60% Anda Tahu 100% Maksa Keduk Sudara Pengen Facebook Polanya Simpul Sudara Anda Sama Pakai T-shirt Sama James Bagus Saya Lebih Di Dari Amerika Dari Amerika Dari Eropa Betul Semua Branding Sampai Betul Makasih Bersumpah Kedisi Pakai James Dia Belayak Bagi Saya Tapi Tuhan Bilih Berita Kapituan Bilih Saya Bilih Anda Itulah Kasih Tuhan Yang Memasuk Akal Menjadi Dalam Ilum Setiap Kita Mengaturan Dikamuliyakan Amin Dari Ketika Anda Harus Tahu Kasih Tuhan Tidak Magagal Dalam Hidup Kita Sekeras Apapun Anda Kasih Tuhan Pasti Menang Kasih Tuhan Pasti Hebat Saya Percaya Betul Mengasih Dia Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Tuhan Mengasih Engkau Nak Is Luaf Saya Mau Tanya Apakah Kasih Itu Selalu Memberi No Bapak Bapak Yang punya Anak Ibu Ibu Yang punya Anak Satangan Yang punya Anak Katanya Siapa Tanya Bapak Ibu Sayang Sama Anak Anak Sayang Kalau Anda Sayang Sama Anak Anda Apakah Anda Memberikan Semua Apapun Yang Dia Minta Mampu Tidak 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 Orang Tua Yang Baik Tidak Memberikan Apapun Yang Anak Minta Wampu Mampu Anak Minta Ferrari Tapi Ferrari Mereka Mereka Mobilnya Anak Minta Ferrari Tapi Bisa Berikan Orang Kaya Tapi Anak Mereka Berikan Ferrari Karena Dia Mereka 10 Tahun Sudah Dan Kuk Kasih Belum Mertunya Belum Pantes Nah Bapak Ibu Sedara Sekalian Anak Anak Itu Paling Perhat Yang Paling Hebat Pembuli Yang Paling Hebat Itu Anak Anak Dan Sehingga Yang Dibuli Itu Adalah Orang Tuanya Modal Buli Anak Anak Cuma Satu Anglisan Dan Akhir Mata Anda Mau Anak Anak Dia Minta Diberikan Mainan Anda Bila Jangan Apa Dia Lakukan Dia Terlihat Satu Mal Teng Mas Bapak 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 Itu Senggit Anak Berbasa Engkau Likat Kalau Kau Mata Kau Berbasa Kau Berbasa Kau Berbasa Kau Berbasa Kau Itu Sara Mas Senggit Ibu Bilang Sayang Kau Bukum Itu Cang Rama Mami Dulu Sama Orman Juga Itu Itu Mami Itu Nangis Lagi Jadi Kuling Mami Ini Bisa 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 Jangan Amor Puno Sambil Di Youtube Dan Di Update Lagi Cara Kuling Ya Sudah Ya Sudah Kita Berikan Itu Separa Kasih Itu Tidak Cuma Memberi Kasih Itu Juga Mendidik Kasih Itu Juga Mendisipin Kasih Itu Juga Dia Minta Kasih Dia Kasih Kasih Dia Kasih 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 Dan Tuhan Bapak Kita Kala-kala Mendiri Kita Mengajar Kita Tuhan Menggewasakan Kita Belum Masalah Pergumulan Yang kita Hadapi Benar Saya Jadi Masa Di Dalam Tuhan Bukan Karena Kejamanan Tapi Saya Jadi Masa Masa Yang Sehat Tuhan Masa Dua Tuhan Dua Ini Sanya Jebat Kedih Selanjakan Anak Anak Lagi Misanya Kita Dewasa Misanya Kita Kuat Bukan Mendewasakan Kita Malib Masalah Demi Masalah Yang Kita Alami Dalam Hidup Kita Nama Tuhan Dipermulia Kedih Semacamnya Berkati Tuhan Kasih Tidak Selalu Memberi Pasti Tuhan Mungkin Ajar Anak Tetangga Dipukul Anak Tetangga Mungkin Itu KDLT KD KD Tanda Tidak Tidak Yang Tidak Mungkin Anak Kita Untuk Kebaikannya Tidak Kita Sayang Kepada Anak Kita Bapak Ibu Yang Kudai Anak Kalaupun Tidak Pernah Mendidik Anakmu Satu-sat Akan Menyesal Anak Makan Mengan Senyikan Hatimu Ingat Kalaupun Tidak Pernah Mendidik Berisi Penggangan Anakmu Satu hari Anakmu Kemakan Senyikan Hatimu Saudara Tuhan Itu Mengasih Anda Tapi Dalam Ingat Kita Roma 8 Baca Roma 8 35 37 Berkata Demikian Roma Pasal 8 35 37 Menulis Begini Dikatakan Demikian Roma 8 35 37 Siapakah Siapakah Dia akan Memisahkan Kita Dari Kasih Kristus Ini pertanyaan Berarti Itu jawapan Jawabannya Adalah 8 Tidak Pagi Dasar Mungkin Hari-hari Ini Ada Setelah Muka Kanan Lami Pemijasan Di kantor Ditekan Ada Depan Yang Dikejar Mungkin Hidup Mencertakan Depresi Stress Muslasi Atau Kesehatan Malah Bidami Kesehatan Di bisnis Kesehatan Keuangan Kesehatan Memerima Tanda Atau Ani-Iya Atau Kelataran Atau Ketelanjakan Atau Bahaya Seperti Anda Tertulis Oleh Karena Engkau Kami Dalam Bahaya Malu Sembanyol Hari Kami Tuhan Dianggap Sebagai Domba Domba Sembilian Etika Tujuh Perhatikan Tetapi Dalam Semuanya Itu Pemiaya Kesesakan Tekanan Penderitaan Penderitaan Dan Semuanya Itu Kita Lebih Baca Satu Dua Tiga Daripada Orang Orang Yang Menang Kita Lebih Dari Orang Orang Yang Menang Aku Bersalah Sudah Apapun Bersalah Apapun Kekecewaan Anda Anda Lebih Daripada Bagaimana Membuat Kita Menang Itu Apa Oleh Apa Sudah Oleh Dia Yang Telah Mengasihi Kita Yang Buat Saya tetap Kuat Yang Buat Saya tetap Bertahan Yang Buat Saya tetap Melayani Tuhan Karena Saya Tahu Tuhan Mengasihi Saya Dia Selalu Terdekat Mengasihi Saya Tidak Ada Apapun Juga Yang Bisa Memisahkan Saya Dari Kasih Tuhan Yang Kedua Yang Kita Tahu Sedara Lancaman Tuhan Bukan Lancaman Kita Jalan Tuhan Bukan Jalan Kita Pikiran Tuhan Bukan Pikiran Kita Bata Masa Masa Isaya 55 Isaya 55 8 Dan 9 Dikatakan Begini Sebab Lancamanku Bukanlah Lancamanku Dan Jalannu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalannu Dan Lancamanku Dari Lancamanku Jalanku 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 Cepat I Don't Know Kenapa Hidup Di Mystery Kalau Saya Bilang Saya Tahu Jawabannya Bohong Saya Bukan Tuhan Saya Tidak Tahu Segala Gawanya Hidup Ini Adalah Mystery Agak Banyak Yang Kita Tidak Tahu Makanya Saya Beritahu Kepada Jumat Lebih Intertan Jangan Bertanya Why Dia Menghapis Gambar Tulu Bertanya Menapa 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 Kita Menjadi Penjelasan Kita Saatnya Tidak Beritanya Why Saatnya Tetaplah Beritanya Hanya Kepada Tuhan Sekarang Apapun Kondisi Yang Kualami Tetaplah Kercaya Ku Tuhan Gak Dicurigai Tuhan Kita Gak Pernah Punya Rencana Buruk Atas Anda Tuhan Kita Gak Pernah Punya Rencana Jahat Sama Anda Tuhan Gak Pernah Punya Rencana Menghancurkan Hidup Anda Now Tuhan Selalu Menatangkan Kebaikan Dan Memberikan Masa Depan Yang Menyarakan Bagi Setiap Kita Sudah Jangan Curih Tuhan Percaya Sama Tuhan Sekalipun Hal Yang Dulu Awali Laki Jengah Itu Terjadi Hanya Tuhan Punya Maksud Yang Baik Dalam Hidup Kita Saya Percaya Di Balik Layar Pada Sutradara Hidup Kita Yaitu Siapa Tuhan Saya Percaya Banyak Maaf Orang Yang Cahat Sama Saya Sekalipun Tuhan Izinkan Terjadi Supaya Untuk Menjadi Kebaikan Buat Saya Untuk Membawa Saya Padahal Cahat Tuhan Yang Luar Biasa Sudah Kita Tidak Bisa Lihat Tuhan Kita Mungkin Tidak Mengerti Tuhan Tapi Tuhan Minta Kita Mengerti Tapi Tuhan Minta Kita Percaya Percaya Pasti Berdatangan Kebaikan Percaya Pasti Ada Maksud Tuhan Tidak Kutbah Satu Kutbah The greatest Challenge Tantangan Terbuat Anda Adalah Berkat Terbesar Anda Di Dalam Kenyamanan Tidak Ada Berkat Tidak Ada Mujizat Kalau Anda Suka Kenyamanan Maaf Di Kenyamanan Tidak Ada Berkat Ada Mujizat Justru Di Dalam Gencangan Justru Di Dalam Tekanan Banyak Berkat Berlimpah Berlimpah Itu Sebenam Tantangan Banyak Bersesat Yang Luar Biasa Kerja Di Tuhan Hidup Kita 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 Hanya Apa Per Saya Saya Belajar Bermin Hidup Saya Itu Bermin Di Bermin Di bawah Saya Di Di atas Di atas Tidak Jalan Karena Tidak Tuhan Tuhan Jalan 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 Orang Yang Menkritik Saya Betul Orang Yang Menkritik Saya Jahat Saya Itu Jadi Tandanya Kadang Masalah Saya Menjadi Tandanya Kadang Pergumulan Saya Menjadi Tandanya Kadang Kenapa Penyakit Saya Menjadi Tandanya Kadang Kadang Orang Jahat Sama Saya Menjadi Tandanya Pertanya Sab Teng Kita Teng Teng Jalan Teng Sud sebuah pandangan. Dibalik semua perkuluran. Pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada mujizat Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti siapa yang ada level. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sudah lah kita tidak melihat. Tapi Tuhan minta kita berjaya. Kita tidak ngerti. Kita tidak ngerti. Justru iman itu melihat yang belum kelihatan. Kalau Anda sudah lihat, aku iman. Lahir ini. Elia berdoa. Elia berdoa. Minta hujan. Dia selalu budak melihat. Budaknya bilang Tidak apa Tuhan? Tuhan banyak cerah. Tidak apa? Terus yang ketujuh kalit yang melihat apa? Awan sebesar tuapa. Tidak. Dan akhirnya Elia tidak berkemas. Hujan turun. Sudah Elia yakin hujan turun. Iman itu. Enggak ada lihat. Tapi kau percaya. Iman itu dimulai dari yang tidak ada. Menjadi sedikit. Dan lama-lama jadi bukit. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kau lihat sudah ada, aku iman. Sudah semua tanya. Kita belajarnya sedikit. Ilmu ya. Menurut Anda hujan itu munculnya dari mana? Hujan muncul dari? Dari mana? Hujan muncul awalnya dari mana? Uap air. Anda melihat uap air naik gak? Enggak lihat. Anda lihatnya setelah menjadi awan. Dan Anda tahu akan hujan setelah luar. Luar. Tapi ketika uap air itu naik, bukankah itu tanda-tandanya akan turun? Hujan. 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 Iman itu melihat melampau apa yang mata bisa lihat. Maka iman bisa melihat sebelum segala sesuatu itu terjadi. Saya mau beritahu segala. Percayalah kepada Tuhan. Bukankah tidak mengerti apa istatwa alami. Anda tahu apa istatwa alami. Kau bertanya mengapa Tuhan. Kau bertanya huron Tuhan. Tapi percayalah. Semuanya itu mendatungkan kebaikan dari setiap kita. Apapun dikualami tidak ada yang sia-sia. Saya minta waktu dua menit lagi Pak Fesrevan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Masa lalu mu tidak ada yang sia-sia. Sudah resep. Anda kita belajar sedikit tentang daudnya. Daud itu anak yang tertolak. Anak yang tidak diinginkan dalam keluarga. Kenapa sih kata-kata lebih kian? Bahwa itu anak ke-8 dari ke-8 besedara. Siapa bapak ibu di tempat ini yang lahir dari keluarga besar? Dan kok anak paling bungsu dari keluarga besar? Anda tanya. Ya? Kelapan besedara anak paling yang ke-8. Coba saya mau tanya. Bapakmu ingat gak nama-nama siapa? Biasanya anak pertama. Itu di nanti-nanti apa ya? Anak pertama istri hamil. Udah sebulan pertama dua bulan masih hamil. Udah diperhatikan, dipoto. Udah dikenurin. Dikurusnya. Anak pertama. Begitu lahir. Dikurus. Dikurus. Udah dokumentasinya. Ulang-ulang pertama. Ulang-ulang kedua. Ulang-ulang ketiga. Dilayai. Anak pertama. Tadi balung semua. Anak kedua. Masih begitu. Coba saya sudah melihat anak ke-4. Anak pertama, kedua diantar ke rumah sakit bersalin. Diantar ke dokter. Kau anak ke-4 dikunci mobil. Mungkin melayarkan sendiri. Betul? Ini anak kedua apa? Coba doktermu, saudara. Jangan semua bapaknya. Bapaknya darpa? Ini anak kedua apa? Namanya siapa? Anak pertama, David. Anak kedua, Nusa. Anak ketiga. Mula-mula lupa itu. Anak ke-4 siapa ya? Anak kedua apa? Nah, ini sama sekali. Betul? Yang ribatnya lagi, saudara. Kenapa sebelum dokter ke tolak? Mestinya kan yang menjaga kawangan domba itu siapa? Anak, dulu. Anak paling kuat. Karena di Padang Belang, kalau itu berbahaya, banyak singa dan ruang. Kenapa kalau anak paling burusi yang jaga kambing domba? Anak si kambing ruang, bisa mati dia. Mestinya anak yang paling sulung yang bertanggung jawab, menjaga kawangan kambing domba. Makanya waktu Soma datang ke rumah jauh. Anak pertama, kedua, tiga, empat, lima, 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 lima. Tapi Tuhan tidak pilih ini. Sampai Soma tanya, Eh, ya, ini. Mari punya anak lagi enggak? Anak asap yang kecil. Tapi dia di Padang menjabalkan kambing. Tuh. Tapi suruh berita, saudara. Itu perlahan yang tidak disiasia dalam Tuhan. Sekalipun itu buruk. Sekalipun itu menyakitkan. Terus di Padang Belantara, Tuhan men-training Daud. Tuhan melatih Daud untuk menjadi pemimpin besar. Al tidak berkata dipilihnya Daud. Gembala kambing domba. Didatangkan Daud dari gembala kambing domba. Percayalah. Satu awal yang kecil. Itu investasi Tuhan. Untuk mempersiapkan kita. Untuk hal yang besar yang akan dilakukan dalam hidup setiap kita. Just to go. Di Padang Belantara. Daud. Daud. Daud training. Lawan sinya. Nggak nakal lawan beruang. Makanya ketika melawan goliat. Dia enggak takut lagi. Udah sinya gue hadapi. Beruang udah gue atasi. Lepun liat. Sama seperti sinya dan beruang. Saya mau beritahu sekarang. Percayalah. Apapun yang terjadi dalam hidup sekalipun itu buruk. Sekarang itu menyedikan. Tuh matis. Itu investasi Tuhan. Butuh sesuatu yang besar. Yang Tuhan mekerjakan dalam hidup setiap kita. Percayalah. Sudah. Dan. Is. Tuh. Dan percayalah. Tuhan semua pasti. Merencanakannya. Untuk. Berkaitan. Mari kita makan dini. Tuhan semua pasti. Tuhan semua pasti.